Tolong segera turunkan-turunkan. Ya kan cuma yang balihubah, balihubah liho, sepandu-sepandu, ecek-ecek saja di bawah. Yang mahal-mahal itu capres-capresnya masih berseliuran di mana-mana. Karena kita mau konsisten. Contoh yang kecil-kecil ini ingin dilihat sama publik. Apakah kita konsisten penegakan? Baik, Pak Puto kita akan bergabung kembali dengan ternyataan dari Paslon ataupun capres-capres dari nomor urusan. Nanti dikabarin. Kami dari Jakarta, kalau Bu Simin nanti di Surabaya. Kenapa nggak bareng, Pak? Kan kita supaya lebih banyak yang bisa dijangkau. Dengan begitu kita nanti mulai hari-hari ke depan, Bu Simin jalan menjangkau banyak masyarakat. Saya juga jalan jalan masyarakat. Kalau semuanya bareng, nanti yang bisa terjangkau sedikit. Pesan deklarasi damai, Pak. Yuk kita jaga terus kedamaian. Kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan rasa keadilan. Pak Isu yang akan dikokuskan dalam kampanye-nya apa, Pak? Sudah lama dari dulu kita kampanye-nya. Satu pesan utama. Menghadirkan keadilan. Visinya Indonesia adil makmur untuk semua. Tepuk? Ya, perubahan. Perubahan masyarakat. Perubahan dari yang di akhir bulan makan mie instan menjadi setiap bulan penuh makan sehat. Jadi, begini, kalau satu bulan gaji biasanya di akhir bulan itu rata-rata makannya mie instan. Perubahan artinya tidak lagi makan mie instan. Satu bulan penuh makanan bergizi. Karena kalau semua masyarakat rakyat kita makan mie instan nanti akan lahir pemimpin-pemimpin instan. Terima kasih, Angel Ngeca.